Berbicara mengenai ketegangan mental, apakah kita perlu tahu mental itu apa? Kita sering mendengar istilah mental dalam bahasa Indonesia. Menurut KPBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mental berhubungan erat dengan patin, dengan pikiran, dengan watak, karakter manusia, bahkan juga budi pekerti manusia. Dan secara umum seringkali seseorang itu dilihat, wataknya, dilakunya, budi pekertinya dari mental. Makanya ada istilah yang menyebutkan orang itu mentalnya mental tempe. Karena ya, mentalnya buruk, pataknya buruk, perilakunya buruk, budi pekertinya juga buruk. Nah, mental ini terkait dengan satu pembahasan yang secara umum, kita semua sering mendengar ketegangan mental. Tidak hanya mendengar istilah saya kira ya, tapi coba diantara kita semua, ada enggak yang pernah mengalami ketegangan mental? Saya kira pernah semua kita mengalami ketegangan mental terkait dari hal yang kecil, masalahnya menjadi masalah yang sedang, masalah yang serius, yang bisa menimbulkan ketegangan mental. Jadi, tegang. Bagaimana ketegangan itu? Ya, ketegangan tidak nyaman. Tidak nyaman secara fisik, biasanya kalau ketegangan atas pura syaraf kita juga menegang. Ya, tidak relax, sehingga kondisi pikiran juga tidak nyaman. Siapa yang mau suka mengalami ketegangan mental? Ya, tidak ada yang mau. Tetapi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti pernah mengalami, mudah-mudahan saja, tidak sedang mengalami. Tapi kalau barangkali yang sedang mengalami ketegangan mental, mudah-mudahan dengan kita mendengar dan membahas tentang hal ini, ketegangan mentalnya menjadi surut berkurang. Banyak hal yang menimbulkan ketegangan mental. Terutama sekali ketika kita pikirannya secara disadari atau tidak disadari, terlalu banyak uruskan hal-hal keluar. Apakah itu mengikuti pemberitaan di berita medsos atau juga di televisi? Ya, berita-berita yang tidak mengenakan itu bisa menimbulkan ketegangan mental. Karena terlalu mengarahkan kepada itu-itu saja yang didengar. Apalagi tinggal di satu kota dan kotanya itu sedang terjadi hal-hal yang menegangkan, memang menegangkan. Nah, karena kita mengikuti itu menjadi ikutkan. Sekalipun tidak ikut di dalam uruhara atau yang sekaranglah demo-demo itu. Tetapi karena kita mengikuti itu bisa kita menjadi tegang. Kenapa? Karena kita melihat, mencerap, kemudian juga merasakan. Sehingga menjadi campur aduk pikiran dan perasaan kita tentang hal-hal yang sedang terjadi. Karena hal-hal yang terjadi itu bukan sesuatu yang membawa suasana nyaman. Nah, tetapi kalau kita hanya sekedarnya dan tidak terobsesi dengan hal yang sedang terjadi, ya tidak apa-apa. Tidak menimbulkan ketegangan. Nah, seringkali itu terjadi pula di rumah. Misalnya, ya masalah anak-anak, ada hal-hal yang bisa menimbulkan ketegangan. Ya, sekarang ada penipuan misalnya, ya tiba-tiba ditelepon dari orang yang tidak dikenal. Menyatakan bahwa anakmu ini, ini kesalahan. Dan ini ditangkap polisi dan lain-lain misalnya. Nah, harus bayar sekian, nah tegang. Kenapa? Terlalu serius di dalam menangkap satu kasus. Atau misalnya lagi, adanya kejadian. Mungkin pakaran atau banjir. Di satu kota, atau mungkin dekat rumahnya, itu bisa. Ini menurut ketegangan. Karena ketegangan mental itu, karena tegang, tegang berubah menjadi panik. Padahal panik itu ya beda dengan tegang. Panik itu ya perasaan cemas, khawatir yang begitu kuat. Itu kan terlalu cemas, terlalu khawatir, itu panik. Ya memang, itu berbeda dengan ketegangan. Tetapi, dalam ketegangan itu juga biasanya muncul kepanikan, yang terasa panik. Nah, hal ini dialami ya banyak orang. Kenapa kita bisa mengalami seperti itu? Karena ya memang kita tidak siap kerap kali menghadapi kejadian yang tidak kita duga sebelumnya. Karena ada kejadian yang memang sudah kita duga, dan ada kejadian yang tidak kita duga. Nah, yang tidak kita duga terjadi tiba-tiba kita panik. Tetapi kejadian yang terduga pun, ya kadang-kadang kalau itu hal yang tidak mengenakan, menyakitkan, ini juga bisa menimbulkan ketegangan. Ini bagaimana ya? Ini harus bagaimana ya? Kalau mungkin ibu-ibu pernah mengalami, saya waktu masih kecil, satu waktu saya pernah melihat kejadian. Di mana ada seorang anak kecil, biasanya anak kecil berapa? Itu mungkin sekitar 5-7 tahun. Mungkin belum sampai ya. Ya, dan segitulah ada yang lebih kecil lagi. Itu mengalami penyakit stif. Penyakit stif, tahu kan ya? Itu adalah penyakit anak-anak yang tegang. Yang giginya itu seperti apa ya, merekatkan, meregangkan, dan badannya tegang. Itu biasanya kalau tidak bisa segera diatasi, itu bisa mati itu. Karena tegangan. bisa mati itu anak itu. Nah, saya enggak tahu pasti ya, itu kalau anak kena stif, timbul ketegangan yang mendadak, itu ibu-ibu tahu, dokter tahu lah. Itu makanya ada cara secara tradisional itu, bisa dikasih apa gelang dari apa, stainless, apalagi. kalau yang sekarang-sekarang berangkali ya, kasih apa itu, Dewati Buddha, atau apa, kancing yang dikatkan dengan apa misalnya. Berang-berang tertentu. Lalu itu, ya dipercaya bisa mencegah ketegangan karena penyakit stif. Ada juga orang yang mendadak karena terkejut ketegangan yang tingkat tinggi, langsung lemes dan kemudian mati juga ada. Zaman dulu banyak undian nomor, itu saya pernah dengar cerita ada beritanya juga. Jadi karena terkejut dia dapat nomor, nomor berapa, 4 tahun, 5 tahun, sudah lama sekali. Jadi dia orang papa, ya tidak punya apa, harta yang cukup tapi tiba-tiba dia dapat nomor buntut, orang-orang pemikun dapat uang 1 miliar zaman itu ya, zaman nomor buntut, wah, itu kan besar sekali. Lalu apa, saking tegangnya, itu tegang senang kali ya, akhirnya senang dan tegang mendapatkan uang atau bingung lah, akhirnya apa? Ya, ketegangan itu membuat dia apa, aku lompas dan jadi ketegangan ya, yang terjadi di mental seorang dan ketegangan mental, ketegangan pikiran itu bisa membuat silahkan juga. Kalau ketegangannya itu terlalu tinggi seperti apa ya, portasi listrik, tegangan tinggi, potos ya, mungkin sarah-sarahnya itu juga. Nah, Bapak dan Ibu saudara-saudara, nah, ketegangan mental ini dapat dialami oleh semua orang. Karena semua orang itu menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kesehariannya. Nah, masalah-masalah ini yang menimbulkan ketegangan mental sungguhnya. Karena kita terlalu berurusan dengan hal-hal yang di luar diri kita. Siapa kalau urusan bisnis, urusan dagang, urusan keluarga, urusan macam-macam. Apalagi misalnya ada terjadi konfrontasi, terjadi apa ya, percepcokan atau pertikian, itu ketegangan pasti ada. dan juga banyak lain karena ketegangan mental itu juga yang biasa-biasa bisa menjadi ini, berbahaya sekali karena ketegangan mental. Karena pikirannya tidak relax. Pikirannya tidak sewajarnya. Karena itu ketegangan mental ini sangat tidak nyaman. karena itulah Bapak Dhani saudara sekalian saya ingin kaitkan bahwa ketegangan mental ini terkait dengan sebenarnya pola pikir kita atau cara berpikir kita itu menjadi pola pikir kita yang salah. kita tahu di dalam ajaran Burak Kungsang Burakutama itu membagi waktu dalam kehidupan ini ada tiga waktu. Yang pertama Atita kalah yaitu waktu yang lampu. Lalu waktu yang akan datang anak gata kalah. Kalah itu waktu anak gata itu yang akan datang. Lalu yang ketiga pacu panah. Pacu panah yang sekarang itu waktu yang sekarang. Nah bagaimana yang terjadi ketika pikiran kita yang tidak mudah untuk dikendalikan pikiran kita yang lalu pernah menyinggung seperti ikan yang menglepar pikiran kita seperti kuda yang liar pikiran kita ini sudah menggambarkan sulit dicinahkan apalagi kita kurang terlatih maka pikiran kita akan lari melesat melesat kemana? Pikiran kita melesat ke yang lalu kita kalah juga melesat yang kendatang anak datang nah ini yang seringkali Bapak Ibu sekalian kita menjadi tegang ketegangan kita bermula dari hal-hal yang sederhana yaitu dari hal-hal yang lalu maka ada orang yang trauma ketika masa lalunya itu begitu pahit ya mungkin ada yang keluarganya bagaimana ya tersakiti ya atau keluarganya ter cerai berai terutama anak-anak anak-anak yang ketiga sudah besar sekalipun sudah dewasa itu masih bisa keingetan mungkin tersakiti dari orang lain yang dimana misalnya di depan matanya orang tuanya misalnya dibunuh dengan kejam dengan keji dia itu trauma sekali ya atau mungkin orang tuanya ya cacok dengan juga ya melakukan satu apa itu pemukulan misalnya ya atau apa kekerasan dengan dengan menggunakan pebarang ya sehingga sehingga terlihat di depan anaknya sehingga anaknya trauma bisa saja seperti itu atau kejadian-kejadian lain lah misalnya kecelakaan tengah jatuh kenapa itu bisa trauma ketika seseorang itu melihat masa lalunya yang tidak mengenakan masa lalunya yang gelap ya dari dari kondisi yang gelap dari alam yang gelap nah sekalipun kondisi sekarang hidupnya sudah terang tetapi ketika pikiran melesatkan masa yang lalu itu bisa saja membuat apa menjadi ketika muncul pikiran tanpa disadari itu ya lalu bisa terbawa oleh suasana yang lalu dia bisa timbul ketegangan ya mental artinya pikiran menjadi kacau ya campur aduk atau perasaan pikiran ingatan apalagi ya sehingga tidak bisa di dikendalikan ya pikirannya sehingga apa sehingga muncul ketegangan orang kemudian menjadi pengong melamun ya melamun melamun itu kan memikirkan yang lalu kan kalau memikirkan yang lalu itu melamun melamun dia memikirkan yang lalu hal-hal yang lalu atau mungkin masa lalunya itu buruk banyak gagal dan lain-lain tetapi karena dia tidak bisa apa mengampuni diri sendiri artinya tidak bisa menerima kenyataan akhirnya ketika terbawa masa lalu seperti orang linglung lengang orang seperti ya apalah ketika orang melamun mengikirkan masa lalu karena itulah dhamma ya mengajarkan kepada kita agar supaya kita jangan terlalu menengok ke belakang terlalu lama tengoklah sesaat sesaat saja untuk mengintropeksi diri kita karena semua orang pasti punya masa lalu tidak ada orang yang tidak punya masa lalu masa lalu orang macam-macam tidak semua orang juga masa lalunya baik dan apakah ada orang yang masa lalunya itu selalu baik atau baik semua tidak ada masa lalu seseorang siapapun juga ada masa lalu yang tidak baik atau tidak menginakan atau perubatan buruk contohnya misalnya masa kecilnya saya suka mancing masa kecilnya misalnya suka curi jambu tetangga itu karena masa lalu ya sudah itu hal-hal yang biasa nah ketika masa lalu itu janganlah kita terlalu terbawa ke masa lalu nah masa yang akan datang masa yang akan datang orang terlalu mikirkan masa yang akan datang ketika seorang mikirkan masa yang datang terlalu terobsesi di masa yang datang nanti seharus bagaimana bagaimana sudah apa ya mengobsesikan diri harus bagaimana capaiannya harus sejauh kemana nah ini yang membuat ketegangan ketegangan apalagi juga kerap melihat masa lalu masa yang sekarang nah masa yang sekarang itu berbeda lagi kan dari masa lalu dan masa yang kenatan masa sekarang nah masa sekarang itu bukan masa yang yang oh masa sekarang ya hidup saya sekarang ini saya sekarang sebagai apa bekerja apa menjadi apa ya ya memang masa sekarang hidup hidup kita seperti ini tapi maksudnya masa sekarang ini di dalam damai itu lebih spesifik yakni masa sekarang adalah saat ini ketika kita berpikir saat ini melakukan saat ini apa yang saat ini harus kerjakan dalam kalimat yang sudah amat populer hidup saat ini nah itu yang dimaksudkan itu yang bisa ya terbebas dari masa lalu dan masa yang akan datang yang menegangkan yang mana yang menegangkan bisa tiga-tiganya ini juga bisa tiga-tiganya masa yang lalu juga bisa menegangkan ya ketika seseorang pikirannya apa berkecamuk ke masa yang lalu kemudian digumpui dengan pikiran perasaan masa sekarang dengan obsesi-obsesinya atau juga masa yang akan datang mungkin yang namanya cita-cita yang namanya program target ya yang terlalu tinggi ya atau keinginan yang terlalu banyak dengan impian-impian itu juga bisa kemudian kalau masa sekarang kita ini berpikirnya berpikirnya masa lalu masa yang akan datang ini juga bisa menimbulkan ketegangan tetapi yang dimaksudkan masa sekarang ini bukan itu karena mengaitkan kegagalan masa lalu kemudian bagi manusia yang datang kemudian mengobsesikan hal itu ya yang membuat seseorang itu menjadi kacau dan menjadi pikirannya timbul ketegangan ya mentalnya ya tidak kuat ketika memikirkan beban di masa yang lalu dan orang-kali yang akan datang yang terlalu tinggi terlalu banyak keinginan dan harapannya nah bapak ibu dan sudah selesai sekalian makanya dalam dhamma yang tadi saya singgung masa sekarang ini agar supaya ya pikiran kita tidak kacau tidak timbul ketegangan ketegangan ya tengok masa lalu seperlunya dipikir secara cernih ya dilihat secara benar dan murni yang akan datang juga sesuai dengan ya obsesi bolehlah kita punya obsesi memang semua orang punya opsi tetapi dalam batasan nah inilah yang kemudian dipikir kemudian mulai dikerjakan diarahkan pikirannya mengerjakan sesuatu dan relax pikiran relax pikiran bisa mengendor ya kalau kita relax pikiran mengendor kalau kita terlalu berpikir biasanya kalau kita sudah mengerjakan sesuatu pengen sesuatu kan pagi, siang, sore dipikirkan ya akhirnya sepertinya matanya terang ya seringkali kita kan kayaknya ya ini kali yang lumrah ya kayaknya kok gak bisa ngantuk mau tidur gak bisa tidur matanya meleng-meleng kayak terang kayak kayak apa namanya kok ya kayak sore aja sudah padahal udah malam loh tambah malam tambah terang misalnya padahal biasanya gak karena apa ini terlalu terobsesi memikirkan ada satu beban ada satu ganjalan ganjalan inilah yang dikatakan pengotor pikiran yang membuat pikiran tidak bisa apa adanya pikiran tidak bisa relax pikiran tidak bisa apa ya falling down menjadi ini apa sekalian pikiran mengendap menjadi tenang pikiran kalem ya gak bisa jadi sederhana ketika kita lagi pikirannya kacau bagaimana pikiran kacau kalau terlalu memikirkan sesuatu ya biasanya kalau lagi memikirkan sesuatu pekerjaan atau masalah itu membuat ya tidak nyaman ya nanti bisa kalau tidak segera diarahkan ke saat yang sekarang bisa gelisah saya contoh sederhana saja lah ya saya mengalami saya juga apa kadang bisa saja mengalami hal-hal yang kayak gitu ada satu hal yang memang serius ini contoh buat saya ya barangkali ya mungkin ya bisa kurang sesuatu bagi yang lain tetapi ini hal yang sebenarnya standar ketika saya lagi pikirannya sepanang saya kemudian ya melarikan diri di depan altar duduk relax kemana fokusnya kemana fokusnya ketika kita di depan altar ya ya kalau enggak baca parita ya ini apa merenung merenung obyek apa bagian-bagian itu termasuk apa sudah bisa dan mungkin obyek-obyek yang lain nah itu kita bisa meredakan memurihkan kembali kondisi pikiran yang tadinya karena kita terlalu banyak mikirin sana-sini sana-sini terus serius sehingga kita siang dan malam kayaknya kok kayak enggak ada lelahnya mulai-mulai saja ya enggak ngantuk enggak apa-apa kita harus rilaikan harus calling down kita duduk atau kita mekerjakan apa juga bisa enggak harus begitu kalau tadi saya contoh ya itu ini satu hal yang bisa dilakukan atau misalnya ya jalan sana-sini tetap memperhatikan bagian-bagian nah itu sesungguhnya adalah kita merenungkan ya kembali kepada nama nah dalam syair nama pada Bapak-Ibu sekadian 79 ya Guru Agung Sang Barakotama apa menyatakan dama piti sukang seti ya iya yang bergiur di dalam dama pikiran cernih pikiran murni hidup berbahagia jadi ketika ya pikiran tegang pikiran kacau lalu kemudian kita arahkan ke dama ya dama tadi kan prakteknya bisa duduk merenung sangka mana sana-sini nah kita akhirnya bergiur di dalam dama ya jika kita reda murni gembani ketika kita bergiur dalam dama kondisi 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 dama pikiran murni maka kita hidup berbahagia kita bapasane nace tasa arye pawati tedame sadar rahmat ibandita bandita itu orang bijaksana orang bijaksana yang para bijaksana maksud saya yang mengikuti ajaran para arye para arye itu orang-orang suci akan hidup berbahagia dengan pikiran dengan pikiran ya jadi kalau kita orang bijaksana sebutlah kita sebagai orang bijaksana karena kita mengikuti dama kita sebagai orang bijaksana ketika kita mengikuti dama mendengar dama juga kita akan pikirannya tenang pikirannya bahagia maka kalau bapak ibu saudara sekalian mendengarkan dama pikirannya tenang pikirannya murni bahagia itu baru benar tapi kalau mendengarkan dama malah pikirannya menjadi kacau pikirannya tenang itu ada yang salah karena dama itu akan membawa pada suasana hati suasana bahagia itu menjadi bahagia itu baru bijaksana kalau kita belum tenang belum bahagia kita belum cukup untuk menjadi orang bijaksana nah bapak ibu saudara sekalian sehubungan dengan ureanya tadi di atas saya ingin mengurekan terkait dengan empat hal pokok damwa yang hal ini bisa mengurangi atau melenyapkan atau mengusirlah ketegangan di dalam pikiran kita yang pertama tanpa kerinduan ibu bapak saudara sekalian sering mengalami kerinduan kalau kita sering mengalami kerinduan rindu tahu-tahu rindu rindu itu selalu mengharapkan kerinduan tentang apa kerinduan misalnya rindu kalau bisa bertemu dengan orang tua orang tuanya jauh itu yang sederhana rindu bisa berkumpul bersama rindu bisa berkumpul sama teman-teman rindu ketika apa namanya bisa pergi jalan-jalan kerinduan kerinduan ini ini yang kalau terlalu dipikirkan lalu kemudian serius itu bisa menimbulkan obsesi obsesi atau rindu misalnya sebagai rumah tangga apalagi masih muda menjadi orang sukses menjadi orang saudagar atau pengusaha sukses atau konglomerat rindu rindu seperti dia bisa sukses kenapa saya tidak ya itu bagus saja itu obsesi sebagaimana secara dunia tetapi kalau kerinduan itu rindunya tanpa lak kerinduan itu hanya dipikirkan itu dan menjadi apa ya ya belum gua atau mungkin juga bisa menjadi ya noda patin yang kerinduan kerinduan itu karena kerinduan belum dihadapi belum terjadi nah itu kalau kerinduan terlalu diobsesikan itu bisa menyebutkan dalam hal apapun karena kerinduan bisa menyebutkan kegandrungan kegandrung ingin mengejar 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 nah mengejar masalah itu butuh energi dan selalu mengalami ketidakkuasan inilah yang membuat ya simpulah darita pasti dalam mengejar mengejar pasti ada ketekan karena pasti sesuatu yang kita kejar kita akan lari lebih cepat ya kan dalam bahasa mandarin apa hopilai istilahnya apa artinya hopi kalau dikejar larinya lebih cepat jadi kalau mengejar hopi malah hopinya akan lari lebih cepat yang bisa dilakukan apa membuat kondisi kondisi dengan kondisi kondisi maka hopi hopi itu kan bukan hanya keuntungan berkah tetapi juga seperti manggalah usia usia panjang kesehatan berkah macam-macam jadi bukan kita mengejar kalau kita semakin mengejar kayak tegang coba orang kebutan motor kejar-kejar itu pasti ada ketegangan kontrolnya pasti kurang kalau mengejar apakah orang bisa terjungkel karena dengan kejaran yang begitu kuat tidak bisa mengontrol apakah dia bisa terjungkel mati apapun juga karena terobsesi mengejar mengejar pasti ada ketegangan itulah cerita yaitu karena kerinduan ingin mendapatkan sesuatu mencapai sesuatu dari impian impian dan harapan harapan makanya semakin seseorang itu keinginannya itu dikurangi usahanya kerjanya ditambah kerja keras kerja cerdas kerja cermat tepat dan inovatif makanya dia bisa mencapai mencapai apa yang dicapai tapi pasti itu juga ada ketegangan karena untuk mencapai satu keberhasilan secara dunia dalam hal mengumpulkan itu pasti ada ketegangan kalau ketegangan ketegangan ini tidak dialami seperti hal-hal biasanya ini hal sesuatu yang di luar di dugaan dan terlalu apa ya ya terlalu berat ya banyak ketegangannya karena obsesinya dan karena keinginan pada seorang menjadi saat penderita ketegangan sesungguhnya adalah penderitaan karena dalam ketegangan pasti itu ada ada keinginan keinginan ada harapan dan ada kekacauan daripada pikiran tidak kalem pikiran tidak tenang pikiran tidak sewajarnya nah itu yang pertama maka kerinduan ini harus dipotong dilenyapkan jika kalau hidup tanpa kerinduan dan tanpa kerinduan ini adalah sesuatu yang tradisional sesuatu yang sejak zaman kuno zaman sang buddha ya ajaran ini dan ini bukan palsu dan tidak bisa dipalsukan ini adalah hal yang yang sejatinya tanpa kerinduan yang kedua selalu berpikir niat baik jadi kita harus selalu berpikir niat baik ya tapi bagus sekali ya niat baik saja tidak cukup tetapi kita harus berpikir niatnya baik kalau kita apa yang kita lakukan selalu niatnya baik niat itu adalah cetana niat itu adalah kama ya kalau niatnya baik maka kusalah manokama yaitu kama yang lo pikir itu juga baik nanti kusalah wajikama yang di ucapkan juga yang baik kusalah kaya kama tindaknya juga baik jadi itu harus yang kedua memiliki pikiran berniat baik itu penting dalam hal apapun kita didasarkan pada pikiran berniat baik jangan ada pikiran berniat jahat atau buruk nah kalau kita punya pikiran berniat baik itu dengan ketulusan ketulusan itu artinya tanpa pamrih berarti berusaha untuk mengarahkan pada berkurangnya serakah berkurangnya benci dan berkurangnya keki maka tidak ada ketegangan andai kata ada ketegangan yaitu dalam hal patas-patas tetapi kalau kita punya niat buruk berpikiran niat buruk niat jahat pasti ketegangannya itu makanya kalau orang punya niat buruk dengan cara-cara apa segala cara selalu akan ketegangan orang-orang yang sekarang kita lihat kebanyakan itu itu selalu berpikiran niat buruk orang mengatakan ini adalah gerakan moral nah kalau orang gerakan moral maksudnya adalah moral yang baik tapi kalau gerakan moral itu ternyata ya yang ditunjukkan itu adalah keburukan itu namanya gerakan amoral bukan gerakan moral gerakan moral itu selalu yang baik-baik karena niatnya baik tapi kalau gerakan moral mengatakan begitu itu hanya lip service saja lalu kemudian kenyataannya perilakunya buruk itu ya amoral itu namanya gerakan orang-orang sekarang itu terobsesi pada ya berniatnya sudah buruk niatnya sudah buruk bagaimana perilakunya tidak buruk sekalipun seorang ya terus diobrol ini gerakan amoral gerakan moral orang tidak percaya karena orang itu ya bisa menilai orang sekarang tidak cerdas sekalipun ya banyak yang tidak cerdas terbawa oleh hasutan-hasutan karena karena apa dari pikiran niatnya sudah buruk jadi sekelompok orang-orang yang punya pikiran ya berniat buruk tapi kalau sekelompok orang berpikiran berniat baik yang dilakukan sekalipun kejadian itu yang baik dan ketika orang berniat baik itu isinya adalah sejuk apa mendinginkan suasana tidak panas tidak gerak tidak akan bikin kekacauan nah ini bedanya karena itu ajaran Buddha Guru Agung Sang Buddha ini dari ya 2600 tahun menegaskan bahwa ya berniat baik itu baik sekali apalagi niat baik diwujudkan pada perilaku baik ucapan baik nah orang ngomongnya berniat baik gerakan moral tetapi moral korang bisa menilai dan banyak memang orang begitu banyak orang yang berlaku buruk daripada berlaku baik karena itulah kita harus mensyukuri ketika kita berlaku baik kita kan hidupnya tenang ayam-ayam tapi coba orang yang berniat buruk dalam pikirannya pikiran berniat jahat perangkat secara tapi niatnya jahat ucapannya ya penuh kebongongan berlakunya juga penuh dengan ya keburukan merugikan sekalipun orang ngomong ya itu hal yang ya katanya gerakan moral moral tetap saja itu amoral yang ketiga ya yang ketiga memiliki perhatian yang benar nah kalau kita memiliki perhatian yang benar ya di depan saya sudah singgung perhatian benar mengerjakan apa itu dengan pikiran artinya yang tadi apa yang niat baik itu kok niatnya ada baik lalu dengan pikiran yang yang benar apakah perhatiannya benar ya perhatian benar jadi ketika kita mengerjakan sesuatu apakah kita masak masak cuci apa sayur apa dengan masak dengan perhatian kita misalnya memasak dengan perhatian ya lalu kemudian membersihkan apa dengan perhatian kita berjalan duduk berbaring dengan benar perhatian nyaman terutama perhatian kepada tubuh jasman kita ketika kita sibuk dengan pikiran keluar bikin bus bisnis dagangnya macam-macam temui orang macam-macam melihat berita macam-macam wah pikirannya kacau macam-macam apalagi melihat apa ya pemasukannya ya seret karena macam-macam pusing jangan terlalu mikirkan keluar simple-simple aja pikirannya arahkan ke fisik tubuh jasmani kita ketika kita objeknya adalah tubuh jasmani kita perhatikan tangan tangan kaki-kaki badan-badan kepala-kepala nyaman kok makanya itu ya saya ada yang lakukan begitu ya dan setiap pagi ya kalau saya bangun pagi saya perhatikan bangun pagi pun saya perhatikan ya tubuh dengan sambil merenungkan ya tubuh ini ya apa disadari apa rasanya bagaimana anicah tidak kak jasmani tidak kak apa yang tidak kak kalau kadang katel oh ini menimbulkan duka atau kesemutan apa menimbulkan duka atau merenungkan juga merenungkan oh tubuh ini ya bukan apa milikku bukan kepunyaanku bukan aku ya ini perenungan ini gak gampang ya tapi ini perlu direnungkan ya nah etang mama ini bukan milikku nah esoh masmi ini bukan diriku bukan punya aku nah esoh ata ini bukan aku ini anicah duka dan anatta dipakai untuk perenungan ini ya kalau bisa bagus sehingga pikiran nah jadi apa kalem tenang sadar nyadari itu perhatian jadi perhatian ketubuh ketika kita berangkat ketubuh pikiran kalem tenang dan kita memiliki perhatian dan yang terakhir yang keempat adalah konsentrasi atau samadhi yang benar jadi ketika kita latih samadhi konsentrasi yang benar pikiran bisa menjadi tenang pikiran bisa timbul pengetahuan pengetahuan tentang apa pengetahuan tentang oh segala sesuatu tidak oh pengetahuan tentang segala sesuatu ternyata yang tidak apa kekal apapun juga ya itu tidak bisa bertahan lama dan itu adalah ya tidak menyenangkan tidak memuaskan dan tidak ada sesuatu yang bisa dipegang rat-rat kuat-kuat tidak ada semuanya banyak seperti itu adanya nah seperti itulah makanya tidak ada ketegangan ketegangan sesungguhnya ketika pikiran kita itu terlalu sibuk dengan obsesinya keluar sehingga tidak ada kesempatan untuk ke dalam diri tapi ketika kita ke dalam diri kita sendiri kita merasa ya sadar dengan keberadaan dirinya saat ini ya ya saat ini kapan saja ya sekarang kita lagi duduk saya lagi duduk sadar ini nyaman tapi kalau kita saya terlalu terobsesi dengan apa yang di luar ini maka yang mengurangi ketegangan bisa mengatasi ketegangan ya tadi ada empat hal yang pertama tanpa kerinduan itu bisa menyebutkan apa bisa menghapus ketegangan tanpa kerinduan ya bisa menghapus bisa mengenyahkan menyebutkan ketegangan itu faktor pertama yang pertama tanpa kerinduan yang kedua berpikiran niat baik atau pikiran berniat baik sama niat baiknya itu nah yang ketiga perhatian yang benar dan yang keempat adalah konsentrasi benar sama tiba nah ini ada di dalam anggota ranikaya catoka nipata 29 9 makas akhir itu artinya begini seseorang hendaklah bebas dari kerinduan tanpa kerinduan ya bebas dari kerinduan tanpa kerinduan dengan pikiran berniat baik iya harus penuh perhatian dan pikiran terpulsat ya ini saja yang perlu saya jelaskan mudah-mudahan ya kita semua bisa mengatasi ketekaan mental dan mudah-mudahan kita tidak sampai mengalami ketekaan mental apalagi sekarang tapi kalau suatu saat kita mengalami ketekaan mental 4 hal itu diperhatikan dan seterhananya adalah kembali perhatian kepada tubuh jasmani kita ya tubuh jasmani kita ya atau pikiran kita juga bisa tapi kalau pikiran kita biasanya kita menjadi melantur kacau ke tubuh jasmani kita saja bagian-bagian tubuh jasmani selamat menikmati